musik 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 nah balik lagi nih masih di radar track tadi apa munik radar hitnya padi asik oke pasti trackers berpikir siapa nih yang ada di tengah-tengah kita berdua ini bukan girl band ya ini bukan girl band tapi saya kayak gini berada di di pinggir saya di pinggir ya saya di pinggir tiga wanita cantik tapi yang di ujung gak terlalu cantik kayaknya soalnya dia sudah ada yang punya tanggal 5 mau lamaran oke kita kenalan dulu nih Rizki mau nikah dari kakak yang ini siapa iphon ini iren iphon dan iren ini baru saudara oke jadi trackers yang ada di rumah kita lagi dengan mbak iphon dan mbak iren nah ternyata mereka berdua adalah owner dari siu late late atau late mana yang betul ini ya bener si late si late oke si late yang betul sudah Rizki monika menang jadi saya kalah taruhan lagi nih saya ini enak ngomong saya ini sudah pernah kesini saya pernah coba masakannya dan enak Rizki Rizki monika anu ya apa mau menang sendiri perasan kita kemari berdua kita waktu ngerahin ulang tahun teman kita disini berdua kita di sudut sana oke nih ngomong-ngomong mbak iphon dan mbak iren kalau kita berbicara soal musik pasti masing-masing punya selera musik yang mungkin adalah yang khas dari dirinya sendiri mungkin kalau mbak iphon suka dengar lagu apa genre musik apa baru mbak iren kalau saya sih misalnya kalau misalnya lagi kerja tapi suka kayak chill, soft tapi gak terlalu banyak gak terlalu kayak elektron oke jadi musiknya lebih ke akustik yang lebih soft yang lebih halus kalau mbak iren sendiri hampir sama sih kayak jazz kalau judul lagu sendiri ada yang disukai dari satu penyanyi di Indonesia mungkin atau di luar negeri kalau di Indonesia sukaraisa sukaraisa cewek sekali ya sukaraisa oke nih dan ketika mereka mau nanya apa mau nanya apa ya ini sebenernya sudah dibangun sudah berapa bulan iya ini sendiri dari 21 Agustus oke oke nah kalau untuk apa ya menu yang rekomen disini apa sih yang bisa trakers di rumah atau penonton di rumah anak-anak muda di kota Palu dan sekitarnya yang nonton mungkin bisa menjadikan ini sebagai referensi mungkin bisa dipromoin dikit nih apa sih menu-menu yang ada disini seperti itu kalau menu favorit kita disini yang kalau kayak snack itu direkomended mac and cheetos kita makan cheetos oke atau tiga kalau makanan beratnya adalah honey chicken lotus oke itu mie ayam ya saya kemarin pesan yang itu cuma karena pesan yang pertama itu ya yang pakai crispy itu ya oke jadi kita pesan yang yang recommendednya ternyata betul bestsellernya oke kalau minuman sendiri kalau minuman kita punya kopi punya kayak coklat tapi yang paling laku sih milkshake nya ya oh milkshake kemarin lupa saya pesan apa namanya kopinya gelasnya kecil gini gelasnya kecil tapi kopi asli apogato ya iya apogato mungkin namanya soalnya kopinya enak banget walaupun pahit ya memang kan kopi pahit sayang yang manis gitu asik asik bapak oke kemudian kemudian mau nanya apa kalau dari dunia interiornya di siolateng sendiri mengatakan konsep apa itu sebenarnya kita kayak semi-industrial sih semi-industrial jadi kayak memang saya sama kawar saya kan kita sering traveling terus suka ngafe terus suka minum kopi jadi makanya kita kayak terus sebenarnya buka ini tuh karena kita kan sebelumnya gak sekolah disini iya terus kayak bingung kalau lu mau minum kopi yang enak dimana gitu jadi akhirnya buka buka sendiri sih supaya bisa bikin kopi oke jadi berawal dari kecintaan minum kopi berawal dari kecintaan nongki daripada keluar kota lagi ya buka tempat sendiri oke kadang kita maunya kayak misalnya pagi gitu maunya morning kopi tapi di tempat yang sangat nyaman kongsi gitu dengan musik yang cocok buat kita memulai kerja oke jadi untuk apa kayak bikin mood lebih baik satu hari begitu jadi dimulai dari pagi seperti itu kalau misalnya emang karena kita sih jalan kita suka foto-foto gitu oke kayak yang ini yang bagus yang ini yang bagus terus nanti dipaduin semua terus kayak suka lihat di Pinterest juga sih baru dibicarakan dengan traktor dan gitu betul nah kalau saat ini banyak memakai kayu ini kayu dari mana? kayunya untuk meja? oh ini sih pesan sih dari Jogja pesan dari Jogja oke dan mungkin yang membuat saya agak tertarik saya melihat dari bagian masuk ini dia semua kita lebih fresh lihat terang begitu ini ada ada niat niat bagaimana nih untuk buat konsep dengan dinding yang bisa dibilang kayak jam ini kayak model di jaman 40-an lah kalau saya lihat iya iya lebih ke klasik kita ngapain kita pasti suka lihat pintunya dulu kayak iya betul iya iya oh jadi konsep seperti ini pintunya untuk foto berawal dari itu iya misalnya ya teman terbukti ya mbak foto maksudnya rata-rata orang maksudnya fotonya iya karena terbukti dari Vio Latte sendiri banyak yang foto di depan iya hanya kita mungkin yang foto di sudut sana kemarin dekat AC iya terus kemarin kita tanya apalagi nih iya sih kalau lihat dari respon masyarakat kota palu sendiri ini buka dari buat akustus sejauh ini seperti apa respon dari masyarakat kota palu datang ke sini iya iya animo nya sih lumayan sih maksudnya kalau misalnya kayak weekdays gitu itu emang gak rame banget tapi ada lah mesti kayak orang kantor atau masuk jam malam siang atau pulang kantor gitu tapi kalau weekend itu selalu full ya iya weekend selalu full iya di atas kesatuan rata-rata sudah betul karena memang sih tempatnya kalau pengalaman saya pribadi karena sudah pernah kemari mie ayam nya itu enak cuma lupa sih apa namanya tadi itu itu enak itu enak sekali sambalnya pedas dapat karena memang saya pecinta minuman pedas dan saya juga pecinta kopi oke jadi kita membahas lagu dari Sleng terlalu manis ini lagu yang dirilis pada tahun 1991 jadi konsep musiknya ini lebih kepada proses pembuatan video clipnya anak-anak muda yang lagi nongkrong kemudian dia masih lupa untuk move on masih susah untuk move on dengan sang kekasih begitu lihat dulu ini video clipnya oke kita juga mengucapkan terima kasih banyak nih untuk mbak Yvonne mbak Iren untuk untuk sudah diterima nih disini sebentar masih duduk disini dulu kita mau break dulu udah mau pergi aja mungkin masih sibuk oke terima kasih banyak untuk CEO Latte mungkin untuk trackers yang ada di rumah yang mau menikmati waktu sore bukan hanya weekend weekday juga bisa Senin sampai Kamis bisa ini tutupnya sampai jam 10 malam Jumat Sabtu Minggu tutup jam 12 ini ada jalan apa nih? di jalan menginsidi nomor 33 di jalan menginsidi nomor 33 di jalan menginsidi nomor 33 oke harga recommended tempatnya bagus kami sudah buktikan kopinya enak tapi yang apa kemarin namanya? avogato avogato dengan honey chicken honey chicken nah itu yang recommended dari saya sendiri karena sudah rasa seperti itu saya tuh yang ada crispy nya itu crispy dan juga apa itu namanya itu ada coklatnya juga oke kita break dulu kita akan kembali sebentar di segmen yang terakhir di segmen yang keempat tetap di Radartrex gini Salam Radartrex